Guna mengantisipasi kebakaran jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Tanjab Barat akan stand-bykan personel Damkar. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap puas pada kebakaran. Pasalnya kebakaran pada tahun ini didominasi rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Jelang perayaan Nataru kali ini, pihak Damkar akan lebih memperketat dan stand-by akan personel di setiap pos Damkar, baik di kantor Damkar maupun pos Damkar Teluk Nilau. Hal ini dilakukan semata agar personel dapat selalu siap siaga ketika terjadi kebakaran. Dalam kesempatan ini, Kepala Damkar Tanjab Barat, Iswardi, mengatakan pada momen tersebut seluruh personel Damkar selalu siap siaga ketika kebakaran terjadi. Dan setiap malamnya pihak Damkar akan selalu melakukan patroli di kota Kuala Tungkal dengan tujuan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mengecek kompor, listrik, dan penggunaan obat nyamuk bakar yang kerap menjadi faktor penyebab kebakaran terjadi. Kita sudah mempersiapkan petugas personel di tahun baru ini untuk menjaga siaga dan patroli, dan menggunakan armada seperti setelah lainnya Pak Apar untuk menjaga antisipasi kebakaran yang terjadi di malam tahun baru ini. Kasus kita untuk tahun 2021 disampai Desa Negeri sudah 25 kasus. Dari 25 kasus itu, itu didominasi oleh kejadian di desa-desa, di rumah tinggal, di kebun, orang-orang yang masih menggunakan api bakar, api kayu, dan dari rumah tanggung, rata-rata rumah tinggal. Iswardi menambahkan untuk kebakaran sepanjang tahun 2021 ini, didominasi terjadi di desa-desa dan dalam melakukan pertolongan pertama ketika kebakaran di desa terjadi, pihak Damkar telah membentuk tim berlakar di setiap desa, yang mana tim ini merupakan pemuda relawan kebakaran. Diketahui sepanjang tahun 2021 hingga pertengahan Desember ini, terdapat 25 kasus kebakaran rumah dan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.